assalamualaikum sobat terma dimanapun anda berada salam satu bi salam ngarit Oke di video kali ini kami akan membahas sharing-sharing ya untuk apakah bisa pengemukan panen dalam tiga bulan atau dua bulan Oke kita bahas bersama-sama ya ini untuk pengalaman di kandang kami khususnya ya ini ini saya jawab berdasarkan pengalaman di kandang kami dan ini mohon maaf sapinya kotor ya ini karena ini saya buatnya ini siang hari kalau siang hari ini sapinya ini belum mandi jadi belum dipersihkan jadi untuk di kandang kami ini sore hari ya untuk membersihkan memberi komboran dan memandikan sapi nah untuk pengemukan tiga bulan dua bulan panen nah itu bisa saja temen-temen bisa saja kita panen dalam dua bulan atau tiga bulan tetapi itu juga harus seli ya temen-temen perhitungannya harus seli untuk tiga bulan dua bulan panen nah untuk pengalaman kami ini pengemukan kecil ya nah untuk mempengemukan tiga bulan panen itu yang yang pertama kita bibitnya harus besar ya harus besar dan otomatis harga masuknya pun juga tinggi untuk saya contohkan sapi yang ini ya ini misal kita membeli sapi yang besar seperti ini 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 katakanlah kita beli harga masuk dengan 20 juta ya semisal ya temen-temen ini dalam dua bulan tiga bulan sebetulnya itu bisa namun untuk tiga bulan dua bulan itu kita harus memerlukan biaya yang yang tinggi juga ya temen-temen biaya yang apakan tambahan untuk supaya sapinya bisa bisa gemuk seperti biaya untuk comboran seperti ampas tahu maupun konsentrat dedak bekatul nah seperti itu ya garam nah itu otomatis dalam tiga bulan itu pemberian pakan tambahnya harus ekstra jadi juga biayanya juga ekstra ya temen-temen kecuali kalau dalam dua bulan tiga bulan kami ingin pengemukan untuk dikandang kami itu waktu menjelang Idul Adha nah ini menjelang Hari Raya Idul Adha itu pasti banyak cari sapi yang sapi lemon bisa bilang sapi lemon untuk dikurban ya Nah jadi kalau menjelang musim Idul Adha itu pengalaman kami itu sangat kesempatan untuk membeli sapi yang katakanlah harga 17 18 nanti dalam tiga bulan dua bulan kita bisa mendapat keuntungan ya itu bisa jual cepat dalam tiga bulan dua bulan karena untuk di hari raya itulah itu pasti untuk permintaan sapi lemon itu sangat tinggi seperti itu temen-temen bila ingin tiga bulan dua bulan panen ya untuk biayanya kami tidak bisa ya untuk mengira-ngira untuk pakan dua bulan tiga bulan nah tentunya saya sama pertanak teman-teman juga bisa mengira sendiri ya saya saja dan itu kalau pengemukan banyak modal sih seperti tetangga saya itu kan pengusaha ampas tahu nah itu dia kalau satu satu bulan dua bulan itu pasti bisa jual karena di samping dia punya pabrik tahu juga modalnya pun dia besar ya teman-teman Nah itu seperti tetangga saya itu kalau beri sapi lemon itu pasti harga di atas 25 juta 24 juta Nah seperti itu itu untuk tetangga saya yaitu yang merupakan pengusaha ampas tahu saya rasa teman-teman bisa sharing-sharing untuk pengalamannya ya tentang menggemukan sapi nah oke sekian dulu video kali ini dari gandang kami sekian sampai jumpa di video berikutnya kurang lebihnya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngarit